Sekarang media yang saya hormati, Bapak Presiden baru saja menyelesaikan pertemuan bilateral dengan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. Selama berada di Manila, kegiatan Presiden selain melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Marcos Jr. adalah melakukan pertemuan singkat dengan Kadin, baik dari Indonesia maupun dari Filipina, kemudian kunjungan ke pabrik PT Mayora Indah TBK, kemudian juga melakukan kunjungan ke pabrik pengolahan rumput laut, serta menerima kunjungan kehormatan Menteri Perhubungan dan Menteri Pertahanan Filipina. Dekan-dekan media yang saya hormati, pertemuan bilateral dengan Presiden Filipina dilakukan di Istana Malakanya. Kunjungan ini bertepatan dengan perayaan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Filipina. Bapak Presiden menyampaikan bahwa momentum 75 tahun ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat kerjasama kedua negara. Beberapa hasil penting dari pertemuan bilateral antara kedua Presiden antara lain, pertama di bidang politik dan keamanan, Bapak Presiden dan Presiden Marcos Jr. sepakat untuk memperkuat kerjasama perbatasan termasuk melalui patroli bersama. Dalam hal ini, Presiden menyampaikan pentingnya mendorong percepatan revisi Border Petrol Agreement, Border Crossing Agreement, untuk mengatasi dinamika tantangan dan perubahan struktur. Kemudian mendorong penyelesaian batas landas kontinen antara kedua negara, serta penguatan kerjasama pertahanan termasuk pengadaan alutsista. Hal yang kedua di bidang ekonomi, Filipina adalah mitra penting ekonomi bagi Indonesia, khususnya di perdagangan. Selama 5 tahun terakhir, volume perdagangan kita terus meningkat, bahkan naik lebih dari 16% pada tahun 2022. Dan kalau kita lihat dari angka perdagangan bilateral, jumlahnya sudah melampaui lebih dari 10 miliar USD dengan surplus berada di pihak Indonesia. Di dalam pertemuan, Bapak Presiden dan Presiden Marcos Jr. membahas isu perdagangan ini, dan sepakat untuk terus saling membuka akses pasar, baik untuk komoditas Filipina ke Indonesia maupun sebaliknya. Secara khusus, Presiden mengharapkan dukungan Filipina untuk meninjau kembali special safeguard measures terhadap produk kopi Indonesia, sehingga kebijakan tersebut dapat segera dicabut. Selain itu, Presiden juga menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Filipina pada BUMN Indonesia untuk berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur penting di Filipina, serta mendorong percepatan groundbreaking North-South Commuter Railway Project. Isu ketiga yang dibahas oleh Bapak Presiden adalah terkait dengan isu-isu kawasan. Bapak Presiden menyampaikan pentingnya penguatan kesatuan dan sentralitas ASEAN yang bukan hanya sekedar jargon. Beliau juga menegaskan ASEAN harus tetap berpegang pada prinsip hukum internasional dan menjadi positive force untuk perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran. Rekan-rekan media yang saya hormati, sebagai hasil atau deliverable dari kunjungan dan pertemuan bilateral dengan Presiden Marcos Jr., telah ditandatangani MOU di bidang energi antara pemerintah kedua negara. MOU ini akan mempromosikan pengaturan jangka panjang untuk komunitas energi antara pemasok Indonesia dan pengguna Filipina, serta mendorong diskusi sektor usaha. Setelah pertemuan bilateral dengan Presiden Filipina, kegiatan Bapak Presiden, seperti yang tadi saya sampaikan, melakukan pertemuan singkat dengan Kadin Indonesia dan Filipina, dan juga melanjutkan kunjungan ke pabrik PT Mayora Indah TBK, dan juga kunjungan ke pabrik pengolahan rumput laut W Hydrocolloids di kawasan industri Karmona. Rekan-rekan media yang saya hormati, kemarin 9 Januari, jadi sehari sebelum pertemuan bilateral kedua Presiden, saya telah melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Filipina, Enrique Manolo, dalam format Joint Commission on Balateral Cooperation atau GCBC. GCBC yang sekarang adalah GCBC yang ketujuh, GCBC sebelumnya atau yang keenam dilakukan 2014 di Jakarta. Pertemuan GCBC ini juga dilakukan dalam rangka persiapan kunjungan Presiden ke Manila, baik dari segi substansi maupun teknis. Di dalam pertemuan GCBC, saya antara lain menggarisbawahi beberapa hal. Di bidang perdagangan, saya dan Men Lu Manalo menyambut baik pertumbuhan perdagangan bilateral selama lima tahun terakhir, meskipun krisis global terjadi. Dan kita sepakat juga untuk lebih memperkuat perdagangan bilateral, dan berkomitmen untuk terus mengeksplorasi peluang perdagangan baru. Di bidang investasi, kami menyambut antusiasme investor dari kedua negara untuk memperkuat investasi. Saya sampaikan juga mengenai kunjungan Kadin Indonesia yang saat ini tengah berkunjung juga ke Manila. Saya juga mengangkat isu TPPO di kawasan. Men Lu Manalo menyambut baik penguatan kerjasama antara Indonesia dan Filipina dalam melawan kejahatan lintas batas. Saya sampaikan apresiasi kepada Filipina atas bantuan dalam repatriasi 246 korban perdagangan manusia tahun lalu, dan pengembalian 73 burung liar ke habitat alaminya di Indonesia. Saya juga menghargai upaya bersama Filipina dan UNHCR untuk mendaftarkan dan mengkonfirmasi orang perketurunan Indonesia di Mindanao. Dan kami berharap mendapatkan dukungan lebih lanjut untuk pendaftaran gelombang kedua. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.